Sangat kreatif, intuitif, penyayang, dan bisa sangat spiritual. Termasuk mereka bisa punya bakat seni yang tinggi dan unik, tapi rawan untuk menjadi plan-plan. Katanya itu adalah ciri-ciri teman-teman yang punya placement Saturn di Pisces di Bridge Chart-nya. Bener nggak ya? Kita coba cari tahu sama-sama yuk! Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang Astrologi dengan Delision Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang Astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini, so stay tune! Jangan lupa untuk subscribe, dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini, atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya Delision Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok, so... Let's just meet on those platforms, so... Kita ketemu di sana juga, ya. Hmm... Kali ini kita mau belajar tentang apa, ya? Teman-teman yang punya placement Saturn di Pisces, mereka bisa kesulitan sebetulnya untuk memperjuangkan material sukses, atau kesusahan secara materi, atau financial stability. Bukan berarti tidak bisa, atau bukan berarti mereka tidak akan mendapatkan kecukupan finansial dalam hidupnya, terutama yang diusahakan oleh diri mereka sendiri, atau berserahkan tangan dan kerja keras mereka. Hanya saja, anak-anak Saturn di Pisces sadar-sadar memang mudah terdistraksi. Mereka punya daya imajinasi yang tinggi, rasa penyayang yang tinggi. Mungkin bisa mudah tertarik dengan hal-hal terkait healing, seni, traveling juga bisa. bisa tertarik dengan spiritualitas. Mungkin mereka bisa suka hal-hal yang artistik. Misalnya, film, atau apapun lah, seni yang... They love art. They love art. Teman-teman Saturn di Pisces itu, sadar-sadar mereka suka seni. Musik, lukisan, karya seni, film, atau apapun, yang itu bisa jadi distraksi buat mereka. Ini bisa jadi suatu hal yang baik dan suatu hal yang negatif ya, karena teman-teman yang punya placement Saturn di Pisces itu memang sangat artistik. Punya jiwa seni yang tinggi. Mereka peka dan mereka memang spiritual, tapi hati-hati dengan tendensi escapism, atau kabur-kaburan. Oh, sadar-sadar, teman-teman yang punya placement Saturn di Pisces juga bisa jadi punya isu terkait aku bilang tadi, escapism kan, kabur-kaburan. Hati-hati dengan substances obat, entah itu obat-obatan, narkoba, atau penenang, atau alkohol. Dan mereka rawan kena isu mental health. Misalnya depresi contohnya. Kenapa? Karena mereka itu sangat penyayang dan bisa banget mereka memaksakan diri, mengorbankan dirinya, atau self-sacrifice buat orang lain, berusaha untuk memahami dan mengerti orang lain, tapi ujungnya lupa untuk memahami dan mengerti diri mereka sendiri. ada masa-masa mungkin satu hambatan yang bisa dihadapi oleh teman-teman yang punya placement Saturn di Pisces adalah mereka takut untuk mengembangkan bakatnya, terutama bakat intuitifnya atau bakat seninya. mereka sangat-sangat sensitif dan luka atau trauma lain yang bisa membuat anak-anak Saturn di Pisces entah sungkan atau takut untuk berkembang atau bertahan di zona nyaman adalah losses atau kehilangan. Pengalaman-pengalaman yang mereka alami atau mereka hadapi pelajaran penting lainnya yang harus dihadapi dan dipahami oleh teman-teman yang punya placement Saturn di Pisces adalah embracing the act of surrendering. Menghargai proses berserah karena mereka bisa banget entah terlalu attached atau terlalu melekat atau terlalu memaksakan ego dan memaksakan kendak. Aku bilang tadi, teman-teman yang punya placement Saturn di Pisces itu sangat-sangat sensitif dan peka sebetulnya. Oh, walaupun ya apa yang aku sampaikan kali ini memang untuk teman-teman yang punya placement Saturn di Pisces tapi spesifiknya dampaknya gimana? Itu pasti akan bergantung ke berjar tiap individu. Dampak energi Saturn di Pisces ke dalam cerita kehidupan kamu itu gimana? Itu pasti sangat bergantung sama berjar kamu. Atau apa yang aku sampaikan kali ini tetap adalah general messages atau general reading. Tetap bergantung ke degree atau derajat di berjar kamu lalu ada di house keberapa atau di rumah keberapa Saturn di Pisces yang di berjar kamu lalu dampak ke aspek atau planet selain dan asteroid selain itu apa atau berjar tiap individu itu berbeda-beda kan pastinya. Teman-teman yang punya placement Saturn di Pisces juga perlu belajar untuk bisa merging sih aku bisa bilang merging atau menyeimbangkan imannya kreatifitasnya dengan hal-hal yang tangible alias terhadap hidupnya. Lagi-lagi jangan sampai mereka terlalu escapism terlalu kabur misalnya ke imajinasi hayalan atau ke alkohol ke seks ke apapun yang ujungnya malah mereka meninggalkan responsibility atau tanggung jawab di dunia nyata. They need to learn how to be more faithful without allowing themselves to get to cut up in this always-busting world. Mereka perlu belajar gimana caranya untuk menjaga imam menjaga sisi spiritual mereka menjaga sisi kreatif mereka agar tetap stabil di dunia yang sangat mungkin misalnya terlalu tergesa-gesa terlalu terburu-buru terlalu hustle terlalu hustling ya terlalu chasing supaya mereka tidak terbawa arus. Karena seolah-olah didaksadar teman-teman yang punya placement satuan di pasis aku bilang tadi ada tendensi pilan-pilan kalau mereka sudah mudah terbawa arus mereka akan lupa dengan potensi atau bakat dan talenta yang mereka miliki entah bakat spiritual atau memang bakat yang sifatnya tangible mereka harus memahami kapan mereka harus jadi praktikal kapan mereka harus menjadi lebih realistis dan praktis dalam hidup dan kapan mereka harus jadi lebih kreatif jadi lebih spiritual lalu lalu combine atau menggabungkan dua sisi tersebut balancing feminine and masculine energy within mereka perlu belajar tentang itu teman-teman yang punya placement satuan di pasis perlu belajar tentang itu mungkin mereka punya ketatarikan untuk traveling long distance traveling atau leisure beristirahat hanya saja jangan sampai terlalu timpang terlalu leisure lupa dengan responsibility terlalu ngurusin kerjaan lupa dengan istirahat itu anak-anak yang punya placement satuan di pasis rawan banget nyatuh ke titik ini mungkin mereka bisa banyak mengambil keuntungan atau benefiting sebutlah benefiting dengan try to spend a lot of time or more time alone to evaluate themselves to meditate to be in nature atau to study to learn about their spiritual sides to learn about their dreams mungkin teman-teman yang punya placement satuan di pasis itu perlu belajar banyak untuk menghargai waktu sendirinya sendiri bukan berarti kesepian oh teman-teman yang punya placement satuan di pasis juga rawan punya issue kodependency karena mereka takut sendirian takut kesepian sangat mungkin untuk teman-teman yang punya placement satuan di pasis untuk perlu belajar menghargai waktu sendirinya entah untuk journaling meditasi atau mengevaluasi mimpi untuk jadi bahan bahan pelajaran guidance panduan atau mengkontemplasikan memikirkan realitas hidupnya dengan pesan-pesan intuitif pesan-pesan spiritual yang mereka dapatkan ya teman-teman yang punya placement satuan di pasis perlu belajar untuk bisa menyeimbangkan sisi spiritual dan sisi praktikal mereka energi divine masculine di dalam diri mereka dan divine family di dalam diri mereka oke ya aku rasa ini semua yang bisa aku bagikan ke teman-teman terkait pemilik satuan di pasis semoga apa yang aku sampaikan buat teman-teman itu bisa bermanfaat buat kalian dalam cara apapun jangan lupa like jangan lupa untuk like kalau misalnya kamu rasa ini bermanfaat dan resonate buat kamu semoga bisa membantu kamu silahkan share atau bagikan foto ini gue ada rasa foto silahkan bagikan konten ini video ini ke siapapun teman-teman kamu sih aku anak-anak laban pasis tadi gampang terdistraksi kan aku juga satuan di pasis dan aku lagi bantu channeling sekaligus membacakan summary atau rangkuman sih buat kalian tapi ya semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman kalau kalian suka kamu bisa baca atau belajar dan kita bisa seru-seruan bareng di platform lain ada bisa di instagram di tiktok atau di twitter follow aku disana juga ya anyways sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan bye-bye God bless I love you guys so much